Apakah lo tau, Sumanto pernah marah besar karena hal ini? Sumanto pelaku kanibalisme dari purbalingga ini sangat kesal antaran pada tahun 2016 lalu ada yang membuat figur tentang dirinya yang menjadikan sebuah boneka mainan banyak orang yang mengeluh karena mainan tersebut mengandung unsur negatif untuk anak-anak Sumanto sangat marah mendengar kabar tersebut bahkan Sumanto mengklaim mampu menumpas mereka semua yang ingin mengganggu dirinya coba kalian dengar pernyataan Sumanto ini baik-baik siapa yang menyuruh kalian untuk menanyakan saya dijadikan boneka negara mana, keraton mana, berapa negara saya Sumanto sanggup menumpas semuanya menumpas ya Pak ya menumpas bukan hanya menumpas setakdirnya, segustinya kami tumpas semuanya yang menyertai boneka harus minta maaf kalau kamu oh harus pasti ada kekuatan daya upaya apa-apa untuk jabatan dan negara selain datangnya dari Sumanto diketahui Sumanto sudah bertawabat dengan belajar agama di salah satu pesantren di perbalingkasana selamat menikmati